Intro Halo, selamat datang bersama saya di mata kuliah manajemen jaringan Di pertemuan kali ini materi yang akan dibahas adalah Web proxy berbasis mikrotik router OS Oke, jadi untuk mikrotik sendiri Fitur dari proxy itu sudah ada pada menu IP Seperti ini Nah, bedanya dengan di linux Kalau di linux kalian harus menginstall dulu Paket instalasi squid Yang berfungsi untuk menjalankan service dari proxy Kalau di mikrotik ini sudah langsung tersedia Dan kalian langsung tinggal pakai saja Nah, kita akan coba membuat transparan proxy Di mana kalian tidak perlu memasukkan alamat dari proxy pada browsernya Agar proxy tersebut berjalan Nah, jadi akan otomatis langsung bisa mengatur traffic di jaringan klien Nah, kalau kita lihat menu web proxy sendiri ada di bagian bawah Bisa di klik Yang pertama untuk mengaktifkannya Kita harus checklist bagian enable Sebenarnya dengan melakukan checklist seperti ini Web proxynya sudah jalan Tapi kalian bisa mengatur beberapa hal Seperti Nama yang akan muncul Ketika misalnya rule pada proxy Ini masuk ke dalam browser dari user Misalnya untuk memfilter sebuah alamat web Jadi disini kalian bisa tentukan Nama atau email dari kalian Kemudian di bagian bawah Ini objek yang dapat disimpan Di dalam case pada proxy itu sebesar 2048 KB Nah, kalian bisa menyesuaikan ukuran ini Kemudian kalian bisa checklist Always from case Jadi dia akan mencari dulu Di dalam case Nanti seperti ini case content Ini masih kosong Kalau seandainya sudah tersedia di case content Dia akan mengambil dari case content Tapi jika tidak tersedia Dia akan merequest ke server tujuan Oke Nah, bagaimana untuk memfilter? Untuk filtering sendiri ada di menu Akses di bagian ini Kalian bisa klik Ada dua yang bisa kita gunakan Yang pertama adalah DST host Ini yang di inputkan adalah Domain dari sebuah web Sedangkan yang kedua Path Ini merupakan ekstensi dari sebuah File yang ingin di filter Jadi kita akan Mempraktekan Misalnya Disini ada Alamat Mikrotik.co.id Saya coba Buka Buka Kita coba buka Oke Not secure Protokol HTTP Nah, untuk HTTPS sendiri Jika kalian ingin mengaktifkan proxy Kalian tidak bisa Secara langsung Jadi Web proxy ini Tidak akan berlaku pada HTTPS Atau HTTP secure Untuk mengaktifkan Filtering terhadap HTTPS Kalian Membutuhkan Panfigurasi Tambahan Yang akan kita bahas di lain Sempatan Nah Disini kita sudah mendapatkan Domainnya Mikrotik Boleh lengkap Boleh juga kita hanya mengetikan Mikrotik saja Kalau kita mengetikan lengkap Maka Ini akan lebih spesifik Dibanding Jika kita hanya mengetikan Mikrotik saja Jadi Kalau misalnya kita mengaktifkan Mikrotik Domain-domain lain Yang mengandung kata Mikrotik Itu juga akan ter Filter Tetapi kita Ketika kita spesifik Mikrotik.co.id Jadi hanya satu domain Ini saja Sekarang Kita Kopikan Disini Misalnya Tanda plus Kemudian Di DST Host Pakai bintang Miss Fiction Kita Deny Seperti ini Apply Kita Oke Dia akan Bertambah di bagian Bawah Hitnya masih Kosong Sekarang saya akan coba Aktifkan ya Apply Saya oke Nah untuk membuat transparan Dari mana Untuk membuat transparan Kita harus masuk ke Firewall Dari NAT Jadi Ketika ada yang Mencoba merequest Sebuah halaman Web HTTP Dimana portnya itu Bisa 80 Atau 8080 Atau Mengakses Sebuah halaman Port dari proxy 3128 Maka secara otomatis Actionnya Akan Di redirect Ke port 3128 Kalian juga bisa Tambahkan port Port lain disini Yang kira-kira Berhubungan dengan Aktifitas browsing Kemudian Kalian harus Memasukkan network Dari LAN kalian Key source Prefixnya 24 Jadi dari IP 01 Sampai 254 Yang akan Masuk ke dalam Rule ini Kemudian Interface nya Adalah LAN Kalau sudah Kita apply Kita Oke Disini juga sama Di direct To port 3128 Karena Pada web proxy Ini tadi Port yang kita Masukkan adalah 3128 Kalau seandainya Port ini saya ganti Jadi 8080 Apply Oke Maka Di bagian ini Tidak akan Saya ganti Di 8080 Oke Sekarang saya aktifkan Lihat disini Dia akan Secara otomatis Masuk Ini ada Byte Yang sudah masuk Kalau misalnya Kan bisa dibuka Saya Request lagi Nah Si Admin Tidak perlu Konfigurasi Satu persatu Di setiap Browser client Karena kita sudah Membuat Dari direct Otomatis Dari menu Nat Tadi Kita lihat Disini keterangannya Error Walaupun Aksesnya Denied Nah ini yang saya bilang Nama dari Administrator Bisa juga Berupa Email Ini akan ada Keterangan Mikrotik HTTP Proxy Nah Selain tampilan Seperti ini Kalian juga Bisa mengalihkan Setiap request Ke halaman Ini Ke halaman Web Lain Dengan cara Apa Dengan cara Pada bagian Web Proxy Kemudian Akses Mikrotik Kalian Tick Nah Redirect Ini Kalian bisa Masukkan Misalnya Kita akan Redirect Setiap Mengakses Mikrotik Itu akan Diarahkan ke Alamat web Atmaluhur Kita masukkan Atmaluhur .ac.ld Apply Oke Kita lihat Hitnya Satu Sekarang kita Akan coba Ulangin lagi Saya refresh Nah Otomatis Langsung Berubah Ke Halaman Dari Atmaluhur Seperti itu Cara kerja Dari Proxy Nah Kalau kita Lihat disini Case Contennya Masih Masih Kosong Belum ada Konten Dari Web Yang Masuk Kedalam Web Proxy Konten Tapi Seiring Dengan Penggunaannya Hari Perhari Itu Biasanya Lama-lama Juga Akan Tercase Cukup Banyak Di Dalam Web Proxy Case Conten Ini Nah Yang Perlu Diperhatikan Adalah Kapasitas Penyimpanan Harddisk Dari Mikrotik Kalian Jangan Sampai Case Contennya Penuh Kemudian Memakan Harddisk Yang Kek Banyak Sehingga Mikrotik Kalian Tidak Bisa Bekerja Dengan Maksimal Karena Sudah Kepenuhan Penyimpanan Disk Dari Mikrotik Caranya Seperti Apa Kalian Bisa Menambahkan Penyimpanan Eksternal Refresh Disk Atau Harddisk Atau Kalian Harus Rajin Menghapus Dari Case Konten Tersebut Agar Proksinya Selalu Bisa Berjalan Menerima Case Case Yang Lebih Baru Oke Untuk Materi Web Proxy Conten Cukup Sekian Terima Sampai Ketemu Di Pertemuan Selanjutnya